Ini hal yang membanggakan Karena tahun ini adalah tahun pertama Gebiar Kemerdekaan diadakan dalam bentuk kolaborasi Tiga bidang kerja CSR Nah Bapak Ibu sekalian Semua program dan kegiatan yang kami lakukan Adalah untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan Sehingga tercipta masyarakat yang tangguh Terutama di masa pandemi ini Tangguh di bidang ekonomi, di bidang pertidikan Maupun di bidang lingkungan Ini merupakan wujud bakti kita bersama Pada negeri dan bangsa tercinta Saya percaya Jika kita tetap memiliki semangat Dan untuk melakukan hal-hal yang positif Dan bermanfaat Bukan saja bagi diri sendiri Tapi juga lebih dari itu Bermanfaat untuk masyarakat sekitar Seluas-luasnya bagi orang-orang di sekeliling kita Bagi bangsa dan negara Maka saya percaya keadaan masyarakat yang saat ini Terdampak dari bencana global COVID Dapat segera pulih Hari ini Wira Usaha adalah soal bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah Kalau kita masuk ke dalam usaha dengan tujuan yang ingin menghasilkan uang Kemungkinan besar kita malah akan kehilangan uang Kalau kita fokus kepada bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita Maka dari usaha itulah kita akan memiliki kekuatan Atau dalam bahasa brand kita memiliki brand equity yang terbangun Pertama ini pendidikan hanya mengembangkan Ternyata pendidikan itu hanya mengembangkan pada aspek kecerdasan Tanpa diimbangi dengan sikap perilaku yang berkarakter Dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan Nah maka di dalam sekolah berarti dengan pilar ini Harapannya adalah sekolah itu ya sekolah yang menyenangkan Kemudian untuk limbah-limbah seperti dari kegiatan di dapur Di bubuk saya ini contoh Pak Panir Kami mengembangkan sistem pengelolaan yang sangat sederhana Saya menggunakan vegetasi dengan prosesnya biologi dan fisik kita kombinasi Terima kasih telah menonton! 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 video keluarga kerja bakti kebiar kemerdekaan tahun 2001 kampung Gadak Timur di Sinarmazlan oke di Sinarmazlan yang telah memberikan kepercayaannya kepada SDM Anangatiga sebagai sekolah terinovati sekolah terinovati saya rasa saya pikir saya bisa terima kasih Sinarmaz adanya sudah saya terima ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati